Intro Lun, dia emang baik sama lu Dia emang perhatian sama lu Tapi lu gak boleh percaya begitu aja Lu tuh baru kenal sama dia Kalau tau emang gue mikirin dia kenapa? Ngelamunin dia kenapa? Apa hubungannya sama lu? Tapi Lun Tapi gue buruk Lun Rumah ini atas nama sulis Aditya Putri Siapa orangnya? Gue lesai ketemu Surat kuasa itu sudah cukup kuat Dan saya jamin sertifikat itu Keabsahannya Pasti bagus Saya tidak terbiasa bertransaksi seperti ini Siap, siap Orang itu tidak percaya sama surat kuasa itu Dia bilang itu gak cukup Untuk memenuhi persyaratan hukum Apa yang harus kita lakukan? Kita harus secepatnya menemukan sulis lagi Selamat malam Tuan Adi Saya yakin sekarang anda sedang mencari-cari putri kecil anda yang bernama Luna Putri anda ada di tangan saya Dia baik-baik saja Tentu anda ingin putri anda kembali dalam keadaan selamat bukan? Setiakan saja uang tembusan 10 juta Si tukang obat itu ya nyakitin lo ya? Kurangat! Lu dapet dari mana, Lun? Gue nemuin itu di rumahnya Bang Hendra Ternyata Ternyata bener kalau gue dan Sulis itu Emang bener-bener bersaudara Iya, Lun, iya, Lun Gue ngerti, Lun Gue percaya Tapi yang gue kenal Luna itu gak pernah cengeng dalam hadapi masalah Luna itu gak pernah nangis Sekarang senyum dong Ayo senyum Nah, itu dong Itu baru Luna Mulai besok Kita cari informasi tentang keberadaan adil lu Tapi Tetap kita harus operasi Ya Gitu dong Baru Luna Sukro Ayo bangun Udin Bangun Tono Ujang Ayo semuanya bangun Tapi sebelum mandi Beresin dulu tempat tidurnya ya Ayo cepet ya Ayo Hamdan Yang bersih ya Ani Nanti kalau bunganya udah diberesin Taruh lagi di atas lemari ya Iya, Kak Nah, kalian berdua yang bersih Biar debunya gak ada yang lengpel Sukros tuh Kolong-kolongnya disamping Biar bersih Itu dong Ya Allah Disini aku menemukan sebuah keluarga Melebihi dari harta yang menjadi rebutan orang-orang yang berhati serakah Seperti keluarga ku itu, Ya Allah Alhamdulillah Suha, Liz Ibu Ibu merasa bangga sekali punya anak seperti kamu Kamu memang bisa diandalkan Justru saya, Bu, yang beruntung Bisa menjadi bagian dari keluarga Ibu Tapi kalau ada kekurangan Saya mohon maaf ya, Bu Ibu merasa tidak ada Malah Ibu rasa banyak perubahan sekali, Liz Anak-anak semakin teratur Pelajaran mereka di sekolah semakin baik hasilnya Dan panti ini terlihat semakin rapi Semua ini kan berkat bimbingan Ibu Dan saya hanya melaksanakannya saja, Bu Allah telah memberikan kepada kita banyak kemudahan Kita patut mensyukurinya Iya, Bu, Alhamdulillah Kenapa sih, Loisin? Hah? Kayak ketakutan gitu Iya nih, kenapa sih? Hei, pengenat! Jadi kemana lu gua carain sengaja bolos ya? Lu ngomong apa aja sama Bima sama Vino? Enggak, gua ngomong apa-apa, Ros Mau sebelah gue bego deh Lu udah ngerasa pintar mau nipu gue? Hah? Lu kan nyaladu sama mereka kalau gua ngerjain sulis? Iya? Ngomong! Lu mau rambut lu gua caputin sampai habis? Jangan, jangan, Ros, jangan Sakit, Ros Tau sakit juga lu ya? Sini Lu mau muka lu gua permak jadi kuntilanak? Hah? Apaan sih lu? Iya, apaan? Hah? Udah berani lu ya belain dia Gua pikir selama ini lu tuh banci Eh, ingat ya Urusan kita belum selesai Belum apa-apa Sorry Enggak apa-apa, Kovin Makasih ya Malen apa? Gini, kalau hari ini gua dapet hasil lebih besar dari lu Malam ini lu tidur bareng gue Hah, aduh Sembarangan aja lu kalau ngomong Eh, otak lu tuh makin lama otak cabul ya Enak aja Untungnya di lu rugi di gue Enggak ngomong-ngomong Ah, bilang aja lu sekarang takut Nyalin lu udah kecil, udah ciut Udah ga ada apa-apanya lu Ah, sekarang lu pikiran lu Udah dipengaruhi sama seles obat murahnya itu kan Lu dengerin ya Tukang obat sih, tukang obat Tapi warnanya baik Ga kayak lu pencopet Alah, pokoknya nyali lu yang dulu udah ga ada Udah ilang Hmm, takut lu Ceput lu Oke kalau gitu Cepet takut Gua terima tetangga lu Tapi dengan satu syarat Kalo gue yang menang Lu harus tidur di luar Oke, deal? Oke, yaudah Deal Sekarang kita cari mangsa Tangan gua udah gatel nih, Lun Mana ya? Gue dapet satu Tuh Mana? Itu Tampang pejabat kayak gitu Pasti duitnya banyak, Lun Banyak Gue pasti menang nih hari ini Ayo sekarang buktikan Buktikan sama gue Udah lu tunggu sini aja Gue mau beraksi Ya Semoga berhasil Selamat siang, Pak Selamat siang Aduh, apa kabar, Pak? Baik Loh Bapak ini pejabat yang dicalonkan Untuk jadi gubernur DKI sekarang ya, Pak? Hah? Loh Kamu kok tahu? Ya, tahulah, Pak Pak, gini, Pak Gi Sekarang Bapak ini lagi di area sini Kalo Bapak kepilih jadi gubernur DKI Apa yang Bapak lakukan terhadap area di sini, Pak? Hah? Untuk sebelah sana Saya akan bikin kanal secepatnya Sebelum banjir datang Oh iya bener, Pak Biar gak banjir ya, Pak Bener-bener Untuk sebelah sana Mal-mal itu Yang izin memaksa Saya akan runtuhkan Karena dibalik itu Banyak sarang koruptor Saya akan bikin dano Biar perlu laut Biar para koruptor itu Biar ke laut Nah, sekarang yang sebelah sana Saya akan bikin lapangan bola Sebanyak 20 Buzat Banyak banget, Pak Ya, iya Buat apaan? Biar pemainnya banyak Makin banyak lapangan bola Makin banyak yang main bola Makin banyak pula bibit-bibit pemain bola Kalo tidak begitu Kapan kita bisa masuk kiala dunia? Oh iya, Pak Saya juga seneng Indonesia bisa masuk kiala dunia Setuju, Pak Setuju Oke, Pak Selamat ya, Pak Semoga program-program Bapak Sukses semuanya Terima kasih, Pak Selamat, Pak Oh, maaf, deh Saya harus mengontur Wilayah sebelah sana dulu Silahkan, Pak Terima kasih, Pak Sukses ya, Pak Tomisnya kayak pager kabupaten Kapan lagi Gue bisa ngerasain uang pejabat Jadi, selama ini Lo selalu nganggep gue sama Kayak Rosa Iya Karena selama ini gue ngeliat Lo deket kan sama Rosa Berarti lo gak mungkin Ngasih gue kesempatan, Vin Kesempatan Kesempatan apa maksud? Vin Gue suka sama lo Dan gue mau Lo ngasih gue kesempatan Buat jadi cewek lo, Vin Gue suka kejujuran lo Tapi lo juga harus buktiin ke gue Kalau lo emang bener-bener Bukan cek resek ya, Rosa Gue dapet duit banyak nih Kayaknya hari ini Dan malam ini gue bisa tidur bareng dong sama lo Dompet pejabat nih Calon pejabat Masih duitnya banyak dong Ah, banyak ngomong lo Lo jangan seneng dulu ya Gue kan belum beraksi Jadi belum tentu lo yang menang Pokoknya gue gak mau tau Lo gak boleh buka dompet itu Dan nama-namain duit kesini Sebelum gue beraksi Oke? Oke Sekarang waktunya gue mencari target Mana target lo? Duh dong Itu dia target gue Lo target lo boleh pejabat Tapi target gue lebih dasyat Tuh liat lo Kayaknya orang itu artis Tunggu disini ya Masih berhasil Aduh Pejabat Sama artis Kayaknya klop banget tuh Kayaknya emang cocok gue sama Luna deh Sepemikiran dia sama gue Halo Mbak Halo Kayaknya muka Mbak familiar banget di Divi Mbak artis ya Saya artis Kamu gak tau ya? Saya ini artis terkenal Saya sudah beribu-ribu main sinetron Bahkan beratus-ratus layar lebar Bahkan saya berpuluh-puluh piala saya dapatkan Tapi saya kembalikan Kok dikembalikan Mbak? Yang lain juga pada kembaliin Wah Berarti Mbak hebat juga ya Oh ya jelas Saya artis yang hebat Tapi jangan salah Saya gini-gini jauh dari gosip Saya tidak pernah kawin cerai Saya tidak pernah kawin siri Saya tidak pernah memerorotin kekayaan orang Tidak pernah berpolitik Bahkan jauh daripada bikin-bikin orang Wah Pokoknya saya ini tipe artis yang sejati Wow Bagus banget bagus Kamu mau tau Bagaimana acting saya? Boleh-boleh Nama kamu siapa? Luna? Luna Lihat ya acting saya Oke Oh Luna Aku sudah lama tidak bertemu engkau Aku kangen sama kamu Gila Mbak Acting Mbak keren banget Tak syak Mbak Cepat Cepat Ya 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 Aduh saya sudah telat nih Saya mau isi dulu ya Saya mau syuting Oh mau syuting ya Mbak Tengok kamu lagi ya Ya hati-hati ya Mbak Saya membuat artis pemban atas Mbak Hati-hati Hahaha Tadam 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 Ah dompet artis Pasti banyak duitnya Sireva pasti bakalan kalah Gue yang menang Kita lihat Nih target gue Dapet kan Yaudah coba buka Kalau mau Lo dulu Lo aja dulu Lo dulu Yaudah kita buka bareng ya Yaudah Yaudah Satu Dua Tiga Tidak Tidak Kok kangen sama doang Gimana sih katanya artis Katanya pejabat Katanya gubernur Gimana sih Kan udah kampanye saya Pak Iya iya Kan calon gubernur saya Iya Bapak calon gubernur Tapi tunggu sembuh dulu ya Ayo Pak Ayo Ini betulan Saya mau syuting Iya 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 Saya mau dapet piala Iya 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 Nggak mau Iya ini kita syuting rumah sakit aja ya Iya Saya mau dapet piala ini Ah iya Hah Tepang Hahaha Hahaha Oke Kalian tertipu ya Bang Reva Luna Ini masih peringatan kecil dari Tuhan Dan kalau kalian masih belum insyaf Maka Karma Tuhan yang lebih besar akan melanda kalian Jadi saya rasa kalian harus cepat-cepat bertaubat Cek Ngomong aja lu ah Ayo Luna Yaudah Sekarang lu bangga dibelain sama Vino Hah Lu seneng Ngepasin Iya kenapa kalau gua seneng dibelain sama Vino Hah Lu sering Sekarang lu udah berani sama gue ya Buat apa gua takut sama lo? Buat apa gua takut sama lo? Buat apa gua takut sama cewek resek EO Ya aku udah lajar Ah Aku udah lajar Karena gua takut sama lo Danti kalau gua ngomong sama gue Apa kenapa 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 Udah seteng seks Udah 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 jantai bud Udah 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 ya Udah 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 gua bisa beranteng Awas lah ya Apa lo ha Lu kira gua takut sama lo Lu kira gua takut sama lo Udah lah sih, ketahuan sama kepala sekolah dihukum lah Iya, emangnya lo mau dihukum sama kepala sekolah? Kok cerese, tapi nyatanya lo malah ribut sama Rosa Tapi Vin, gue ngelakuin itu, itu buat buktiin kalau gue gak kayak Rosa Ya tapi bukan kayak gini caranya, seharusnya tuh lo harus lebih sabar Dan lo tunjukin sikap anis lo, seperti Sulis Sulis? Iya, dia tipe cewek sangat sederhana, tapi dia baik dalam segala hal Lo harus banyak belajar dari Sulis, setidaknya lo contoh kebaikannya dia Karena gue yakin, lo pasti bisa Halo, anak-anak, anak-anak, Dede Apa kabar semuanya? Baik Kaluna, kaluna, saya lapar nih Nah, tenang, tenang, tenang Kebetulan, Kaluna lagi dapet rejeki Nah, duitnya kalian pake buat beli nasi, oke? Beli nasi, ya Makasih, makasih ya Makasih, makasih ya Makasih, makasih ya Oke, yang banyak, biar sehat Ya, ya, ya Makasih ya, Kaluna Ya, jadi ya Saya bener-bener kagum dengan perbuatan mulia kalian berdua Tapi maaf Ia namanya mencopet, menipu, ataupun merampok itu adalah hal yang tidak baik Dan alangkah baiknya kalau kalian menafkai anak-anak kecil itu dengan uang yang halal, meskipun itu sedikit Eh, lama-lama gue bisa muntah nih, denger kot balut terus Terut, terut, terut Ayo, cabut, cabut Sampai kapan mereka seperti ini? Udah capek-capek minta tanah-tanahan sulit, gak ada gunanya Eh, mama, jangan disobek Udah capek-capek minta, mau disobek, ternyelesel Surat ini itu cuma bikin mama stres, Rosa Mama tuh harus ngadepinya, tenang dulu, sabar Aku yakin kok surat itu pasti nanti ada gunanya Caya deh sama aku Hah, percuma Setiap pembeli nuntutnya mau ketemu dengan sulit langsung Dia sudah tidak percaya dengan surat kuasa ini Mah, kalau mama nganggep sulit itu sebagai batu sandungan Kenapa kita gak culik lagi aja dia? Nyulik sulit itu gampang, Rosa Tapi setelah urusan ini selesai Dia bakal akan ngerepotin kita, Rosa Jangan dilepasin dong Maksud kamu dikurung? Sampai dia tua? Aduh, emang gampang ngurusin dia tiap hari? Gak usah dikurung juga, mah Siapa juga yang mau ngurusin dia? Ih, aku sih males Tapi kita langsung habisin sulit Dibunuh maksud kamu? Loh, kenapa enggak? Kalau sulit sudah gak ada lagi di dunia ini Pastikan para pembeli gak mungkin dong ketemu sama dia Emang mau ketemu sama hantunya? Enggak kan? Bener juga ya Kata anak itu Siapa yang bisa nyulik dan bunuh dia ya? Itu cowok pengecut Kerjanya cuma tidur, makan, Biasa kebok Emang berapa kamu minta bayaran? Berapa? Ya, sekitar separoh Separoh dari harga jual Atau istilahnya setengahnya gitulah Apa? Dasar lo rumah ini aja belum laku Lo udah minta 50% Dasar gak tau diri, gak tau diri Eh, mana sih? Mana ada hari gini ordernya udah nyulik ngebunuh Bayarnya nge-stimpal Siapa yang mau lagi? Baru kan? Lut, gak apa-apa dong, Lut? Eh, enak aja lo Kurang ajar banget sih Bini lo bukan enak aja main tidur bareng Enggak, gue gak suri Eh, Lut Kita kan tadi gak ada yang menang, gak ada yang kalah Jadi gak apa-apa dong gue tidur di dalam Ah, kalau kemarin-kemarin gak apa-apa Cuma dari tadi siang ya Otak lo tuh udah ngeres Gue gak mau tau Awes lo ya, kosan masuk Ini kan gubuk-gubuk gua Kok jadi dia sih yang gue asain? Bodohan gue masuk aja Apa lo? Mau masuk? Berani-beraninya lo Kalau lo berani-berani masuk Hih, gue tempeleng muka lo sama ini nih Sama papan Biar muka lo kayak papan Mau? Enggak, enggak, enggak Hah? Oh? Gak boleh masuk? Iya Enggak, gak masuk Iya Enggak Di luar nih Nasib, nasib Sayang Gue cinta sama dia Kalau enggak sih Gue udah tendang tuh Gak apa-apa deh Hidup di jalanan Minta sedekahnya, Neng Malapar, Neng Dari pagi belum makan, Neng Neng Minta sedekahnya, Neng Dari pagi belum makan, Neng Makasih ya, Neng Biar rezekinya setimpal yang Neng Kasih sama ibu ya, Neng Terima kasih Amin, Bu Ternyata selama ini gue salah nilai dia Dia memang cair yang baik Hehehe Ciaaa Sekarang gue tahu Sepertinya Hati yang membeku sudah mulai mencair nih Apaan sih lo? Apaan apaan? Dakuin aja kalau lo suka sama doi Ya kan? Berisik tau nggak? Kayak lo nggak aja lo lagi PDKT kan lo ng Sulis Hehehe Bisa aja lo ngebalikinnya Lo yakin? Sulis tinggal di sini Yakin sih enggak Cuma namanya juga usaha Nggak ada salahnya kan? Lagian nggak mungkin dong kita nyari di mall atau di diskotik Sulis kan tak ibadahnya Pasti kemungkinan besar dia tuh ada di masjid Ya deh gue doain Supaya Lo bisa cepet lagi kumpul sama adik lo Makasih ya Kedatangan kami kemari mau ketemu sama Sulis Sulis? Iya Pak Ustadz Kami mau ketemu Sulis Sulis sudah tidak bekerja lagi di sini Pak Ustadz kalau ngomong yang benar Jangan bohong Saya tidak berbohong Memang Sulis sudah seminggu tidak tinggal lagi di sini Pak Ustadz jangan main-main Pak Ustadz Maaf Saya tidak berdusta Kalau saudara-saudara tidak yakin dengan apa yang saya ucapkan Ya silahkan periksa sendiri Apa ya pejahat-pejahat itu ada di situ? Ya udah pasti lah Lun Dia masih ada kepentingan sama Sulis Oke Pak Ustadz oke Saya anggap Pak Ustadz tidak bohong Tapi Pak Ustadz pasti tahu di mana Sulis sekarang Ayo Pak Ustadz Pak Ustadz kasih tahu dong Saya tidak tahu Eh Pak Ustadz Tolong kasih tahu kami Kami sudah capek mencari Sulis Lebih baik Bapak bekerja sama dengan kami Atau kesabaran kami habis Pak Maaf Saya benar-benar tidak tahu Eh Pak Ustadz Pak Ustadz belum tahu siapa saya ha? Kalau Pak Ustadz berani berbohong Tahu sendiri akibatnya Lepaskan Pak Ustadz Tahu sendiri akibatnya Allah Allah Pergilah diri Pergilah 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 Sulis itu pernah tinggal di masjid itu Iya Loon Gue percaya Gue percaya Loon Pokoknya gue gak mau tahu Sekarang kita harus cari tahu keberadaan Sulis Apa kita nanya sama Pak Ustadz aja? Nanya Pak Ustadz? Jangan Loon Lo gak lihat tadi Kalau kita nanya keberadaan Sulisnya sekarang Yang ada Pak Ustadz itu salah paham sama kita Dan kita akan diusir seperti mereka Loon Gue gak ngerti perasaan gue Pak Gue pengen banget ketemu sama Sulis Gue kangen banget sama dia Loon Gue ngerti perasaan lo Gue ngerti Tapi kita gak boleh kegabah Loon Kita gak boleh sembarangan Kita harus sabar Dan gue yakin Loon Suatu saat nanti Lo pasti akan kumpul lagi sama adek lo Loon Sabar ya Mau apalagi sih ketemu Sulis? Ika Bima jangan curiga gitu dong Kak Aku ini gak ada maksud buruk apa-apa Kak Kesulis sekarang Terus urusannya apa? Hmmmm Pokoknya aku ada urusan penting deh Kak sama Sulis Tapi aku gak bisa cerita ke Kakak Soalnya ini masalah pribadi banget Kak Mau ya Kak nganterin aku Kak? Begini Bu Maksud kedatangan saya kesini Saya mau menyumbang untuk anak-anak yatim piatu di panti asuhan ini Ini Terima kasih Bu Saya terima sumbangannya Semoga ini semua berguna untuk anak-anak panti disini Amin Sebentar ya Sulis Iya Bu Kamu Eh Mali ngapain kamu disini? Ini dia nih Bu yang dulu ngambil handphone saya di masjid Septi Kamu gak boleh nuduh sembarang begitu Gak baik Tapi memang benar dia yang ngambil Bu Astagfirullahaladzim Istifar dek Panti ini tidak seperti yang adik katakan Tapi Kejadian waktu itu Alas Saya gak bawa denger alasan apapun dari kamu Sekali Maling Tetep aja Maling Sulis bukan Maling Apa maksud kamu? Siapa kalian? Mbak Mbak tenang dulu Mbak Semua itu hanya salah paham Biar temen saya yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Sebenarnya Yang ngambil handphone Mbak Dan taruh di kamar Sulis itu Saya Mbak Tapi itu semua karena saya dihasut oleh teman saya Mbak yang iri sama Sulis Saya disuruh untuk fitnah dia Dan saya nyesel banget Mbak Saya udah minta maaf ko Mbak sama Sulis Dan saya mohon banget Mbak Mbak mau maafin saya Ayo kalian maafin dia Dan kalian harus minta maaf sama Sulis Karena kalian sudah menuduh dia Sulis maafin saya ya Karena saya sudah menuduh kamu Saya juga Sulis maafin saya ya Sebelum kalian minta maaf Saya juga udah maafin kok Dan kejadian kemarin Saya menganggapnya itu sebagai cobaan dari Allah Kamu memang gadis yang berhati mulia Sulis Terima kasih ya Kamu sudah memaafkan anak-anak ibu Ini Terima ya Sebagai tanda penyesalan kami Karena kami telah menunduh kamu Gak usah Kamu simpen aja handphonenya Terima saja Sulis Anggap aja Itu kenang-kenangan dari kami Ayo Sulis Diterima Bermedian orang yang berlulus itu harus diterima Jangan ditolak Iya ya Lis Ambil aja gak apa-apa Gak mau Ngapain lu ngasih bunga keku gue? Maksudnya apa? Kata orang Bunga mawar itu mengartikan Arti cinta Jadi Saya beli ini khusus buat kamu Aduh Aduh Si Rangka ini rupanya romantis juga ya Tapi suruh-suruh aja nih Gue sebagai copet Gue tuh paling anti main bunga-bungaan begini Ehh Galef tuh Luna Saya percaya kok Di hati kecil kamu Kamu tidak ingin menjadi penyopet Dan saya yakin Suatu saat kamu pasti berhenti dari semua ini Aduh Mulai deh mulai 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 Nasihatin gue mulai 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 Luna Saya itu tidak akan mungkin bosan Dan gak akan berhenti nasihatin kamu Ya gak gak Stop 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 Udah sudah cukup 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 lu nasihatin gue Mendingan sekarang lu stop Atau gue masuk aja deh Oke Oke Saya gak akan nasihatin kamu lagi Tapi Saya harap kamu menerima pembinaan saya ini ya Tapi ngapain Gua terima bunga ini Buat apa Saya memberikan bunga ini karena saya... Saya... Pakai bunga, so romantis lo, gaya. Eh, lo nama gak suka bunga ginian. Bunga bang, bunga democito baru dia suka. Gaya lo. Buat ngusir nyamuk iya nih. Udah deh! Kalian semua memang pada rese. Udah, beneran gue pasang tuh. Oh, binginan! Luna! Luna! Nih, makan bunga lo! Luna! Aduh, Pak Bob. Itu udah gila, gak mungkin saya kawin dengan kebo gila ini. Tapi itu satu-satunya cara, Bu. Supaya kita bisa tahu sulis ada di situ atau tidak. Tapi apa gak ada cara lain, Pak Bob? Saya harus pura-pura nikah dengan kebo ini? Putina, Pak Ustadz dan jamahnya itu sangat antipati sama orang luar. Yang coba-coba cari tahu tentang beradaan sulis. Makanya, Bu, ini hanya untuk menghilangkan kecurigaan mereka. Nah, tenang Mbak, tenang dong. Mbak, anggap aja ini hanya sebagai tantangan. Emang ya? Dan ini kan juga boong-boongan. Ya gak Mbak? Nikahnya aja boong-boongan. Tapi Mbak, kita harus kelihatan serius. Supaya kita bisa kelihatan seperti suami istri yang beneran. Dan harmonis. Nah, untuk bisa dipercaya nih Mbak, kita harus melakukan penghayatan perang. Dan dimulai dari detik ini juga. Emang itu maunya lo aja kan? Basar kebo gila, jijik tau. Jijik! Jijik! Jijik banget. Baik Pak Bob, tapi dengan syarat membagian hartanya saya 70% dan Pak Bob 30%. Terus bagian saya berapa persen Mbak? Eh, udah bagus lo dapet peran jadi laki gue. Itu udah kebagusan tau, itu udah cukup buat lo. Hehehe, bener juga ya Pak Bob. Kalau nanti punya minyuan jadi suaminya, pasti punya minyuan dapet duit juga. Iya gak? Ah, suaminya kan. Ya gak yang? Eh, gantian dong. Kita kan juga mau main. Tau. Eh, kalian denger gak sih? Kita kan juga mau main. Sekarang kau udah giliran nih, ayo. Jangan! Jangan! Apaan sih kamu aja lagi main? Apaan sih kamu lagi main? Apaan sih kamu lagi main? Apaan sih kamu berantem? Ini kak, Udin, Tono, Syukro main melampas aja. Orang kita lagi mainan juga. Iya kak, dia kan bisa main yang lain. Udin, Tono, Syukro, kalian gak boleh main rebut aja dong. Mereka kan lagi main. Abisnya mereka gak mau gantian kak. Iya kak. Iya kak. Kak ngerti. Tapi kan kalian lebih besar. Udah gitu kalian laki-laki lagi. Kan kalian harus ngasih contoh yang baik buat mereka. Ya? Sekalian kalian minta maaf. Ayo. Yaudah deh, Udin minta maaf. Tono juga deh, minta maaf. Syukro juga. Iya, kalian kita maafin kok. Hehehe. Nah, sekarang ayo bisa main lagi. Meru-bersih. Geru-bersih. Iya, Bu. Tai kasut theme? Tolong kamu ke rumah haji dulu. Ambil uang santunan anak-anak. Hari ini ibu kurang enak badan. Baik bu. Tapi alamatnya nanti ibu tulis. Iya Bu, nanti saya akan kesana, Ibu bisa istirahat Makasih ya Pokoknya saya tidak mau tahu dan tidak mau dengar lagi semua alasan yang kamu utarakan pada saya Kamu harus bayar semua utang-utang kamu sekalian sama bunganya Kamu kan tahu, saya ini rentenir Rentenir yang membutuhkan uang Apa yang saya pinjamkan semuanya berubungan dengan uang Pokoknya saya tidak mau tahu lagi Kalau kamu tidak bayar itu uang Luna! Saya akan cip Eh kamu jopet ya? Eh saya kamu pengen tes saya Gak 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 gak. Tolong aku Copet! Mana kamu! Mana kamu! Copet jopet 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 jopet! Luna! Luna! Lu ngapainnya manggil-manggil gue? Itu kan bisa bahayain gue? Sorry lor, saya spontan aja manggil kamu. Dan saya gak ada niat untuk ngecelkahin kamu kok. Kalau gue ketangkap gimana? Terus dikejar sama orang-orang itu? Nah, kamu udah tau kan resikonya? Jadi kenapa harus kamu lakuin itu lagi? Nah, udah! Bosan dengernya! Awas! Sulis! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton!